Pemirsa efek jerat dan rehabilitasi mental harus diterapkan kepada para pelaku perundungan yang menewaskan seorang bocah kelas 5 SD di Tasik Malaya, Jawa Barat. Hal itu ditegaskan oleh Partai Perindo yang juga fokus dalam penanganan masalah perempuan dan juga anak. Selain penanganan hukum, kasus perundungan yang menewaskan seorang bocah 11 tahun di Tasik Malaya juga harus ditangani secara psikologis. Sejauh ini kepolisian setempat masih mendalami kasus ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah pun diminta mengawal kasus ini hingga tuntas karena pelaku yang terlibat semuanya masih di bawah umur. Partai Perindo pun angkat bicara agar selain proses hukum yang berjalan, para pelaku juga mendapatkan rehabilitasi mental. Agar kejadian, tindakan yang sudah pernah dilakukan itu tidak terulang kembali. Dan kita juga berharap para pelaku ini juga kalau tidak direhabilitasi mentalnya juga ke depannya kita tidak tahu nih. Bisa juga menjadi pelaku kriminal. Lingkungan sekitar dari para pelaku ini sendiri juga harus bertanggung jawab dalam hal ini orang tua maupun pendidik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.